Bahkan kotak anda ini Marvel film, bangsa ini Superman, Batman, itu semua meniru atau mencuri dari Jawa. Karena dulu kisah-kisah kita diambil sama Belanda, ditaruh di Leiden, kemudian Belanda dijajah oleh Jerman, terus dipindah barang-barang dari Jawa itu ke Berlin, dari Berlin kemudian dibawa ke Hollywood. Jadi gadut kocok itu jadi Superman itu. Saya disini akan menjawab pertanyaan yang nomor dua, yang bunyinya sebutkan kategori tokoh-tokoh di bawah ini, maksudnya terkait dalam sejarah bebat atau dungeng. Disini saya menyimpulkan bahwa Angkling Dharma masuk kategori bebat, karena masih simpang siur. Ada yang mengatakan itu cuma hayalan cerita para dewa zaman dahulu, tapi ada juga buktinya petilasan-petilasan seperti Kerajaan Malawopati dan sebagainya. Ratu Bilkis, Ratu Bilkis masuk dalam kategori sejarah, karena disebutkan juga dalam Al-Quran dan diceritakan dari zaman dahulu di dalam buku sejarah terdapat cerita Ratu Bilkis. Kalau yang selanjutnya Nabi Khidir, disini saya kalau Nabi Khidir tidak berani menyebutkan, karena kalau di dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi Khidir. Cuma yang saya dengar, Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, tapi hanya orang tertentu yang dapat menemuinya. Saya bingung mau masuk kategorikan ke sejarah, bebat atau dungeng. Selanjutnya Nabi Adam. Nabi Adam masuk dalam sejarah karena ada bukti, yaitu Gunung Jabal Rohmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ada bukti menurut siapa? Ada bukti menurut siapa? Cerita dan faktanya. Loh, sik, sik. Jadi gini loh, bedanya sejarah sama babat, sama dungeng itu, karena ada cara mencapai atau menyelidikinya berbeda-beda. Sejak kita ikut Barat, sejak kemerdekaan, semua yang diakui sebagai bahan sejarah adalah yang diakui orang Barat. Masih kontro, onok Angling Darmo, Badik Madrim, Dewi Setiawati, Patiobong, seterusnya kalau orang Barat, bukunya secara orang Barat tidak mengakui, menjadi dianggap babat atau dianggap dungeng. Sementara, tadi Anda mengatakan, Ratu Bilgis ada di Quran. Nah, menurut sejarawan Barat, Al-Quran itu termasuk termasuk sejarah apa termasuk babat apa termasuk dungeng? Al-Quran termasuk sejarah, Pak? Apa memenuhi kriteria metodologi sejarah modern? Tidak, karena tidak masuk di akal. Ya, tidak memenuhi mereka. Jadi itu kan soal iman saja, soal percaya, Pak. Karena semua terlanjur percaya, orang Barat ikut percayakan gitu. Tapi secara metodologi sejarah tidak memenuhi syarat. Orang Jawa itu secara keseluruhan roh pendowo ya. Masih ada tukang becak, masih ada petani. Untuk besok itu, roh Arjuna, roh Gadot Kocok. Bahkan kalau Anda ini ya, Marvel film, bangsa ini apa? Apa jenis? Superman, Superman, Batman, itu semua meniru atau mencuri dari Jawa. Karena dulu kisah-kisah kita diambil sama Belanda, ditaruh di Leiden, kemudian Belanda dijajah oleh Jerman, terus dipindah barang-barang dari Jawa itu ke Berlin, dari Berlin kemudian dibawa ke Hollywood. Jadi Gadot Kocok itu jadi Superman itu. Terus ini antar Jawa tadi apa? Itu semua ilham dari kita. Karena kita sudah punya hubungan ke luar angkasa itu jauh berapa-berapa yang lalu dikediri. Sudah punya. Kita punya situs-situsnya. Jadi awak mau jadi minder dari orang Indonesia. Sekarang pintar-pintar orang Jawa. Temenan itu. Pintar orang Jawa tercermin dari bahasanya yang luar biasa. Word dan detail. Tiba ini bahasa Arab apa? Yaskutu, Sakoto. Ini bahasa Inggris. Drop, drop pet. Drop pet. Atau fall down. Fall down ya Bu ya. Ini cara Jawa. Tiba rotuh. Ini kan Gagermus yang nang burungin ini. Gagel ya. Belak. Nek langarep. Jungkel. Yataga. Yataga. Nyaduk aja macem-macem. Nek-nek nang burungin ini. Orang nek sikil. Nyelente. Yataga. Itu cermin bahwa peradaban Jawa itu sangat tinggi. Cuman sekarang bangsa Indonesia ini menjadi minder. Karena pemimpinnya tidak mengerti. Kita itu bangsa berah mana. Yang konsentrasinya itu ketuhanan dan rohania. Tidak konsentrasi kepada harta benda. Aku kan misalnya Indonesia krisis di mana ya. Ada kelaparan nasional. Aku kan gak kamerak tanggung jawab. Kamerak ditakoni. Aku tenang-tenang aja. Tidak mau apa-apa di Indonesia aku tenang-tenang aja. Yang saya tanggung jawab bagi orang Islam ya. Ku angfusakum. Wa'alikum na'rah. Yang saya tanggung jawab pada Allah hanya diriku dan keluarga ku. Kan gitu toh. Jadi aku meles yang gampang-gampang aja gitu loh. Jadi aku rene gelem. Itu pun renau gak wani pasang tarif. Jadi kan undang aku. Bila tarif pecah nunat. Anggitmu mebel lah. Aku kan dui. Aku kan dui regorek. Jadi yang ada adalah perundingan antara pengundang dengan sekretariat saya. Sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Karena Rasulullah sendiri kan nek kulakan. Rek. Iki mengaku kulak regorek ini. Saya ikut tukupi rosa karamu rem badani aku. Itu terserah yang beli. Tapi nek kon nirukan yang nabi kon. Kukut warungu. Ika ku todel. Amo todel. Pedel ya. Aku kulai kecambahnya saya ini. Lomboknya saya ini. Apa jenengi. Timpennya saya ini. Jadi kira-kira sak piringi kira-kira gani saya ini. Oleh ku kulak. Saya kawamu tukupi rosa karamu. Anek kon ngunu. Tulung dino kira-kira sentek warungu. Bangkrut. Karena saya bukan. Karena saya tidak jualan materi. Saya tidak jualan makanan. Saya tidak jualan. Yang saya omongkan kan. Kebersamaan ilmu dan kawruh gitu ya. Sinau bareng ya. Maka. Maka saya tidak pantas untuk ngeregani. Aku tahu takkan orang-orang di Hongkong. Aku kan sering ke Hongkong. Di hutan ke sana. Dan aku takkan. Rek. Nek Ustadz-Ustadzku kan. Nenek sempetang puluh juta. Nenek sempetang puluh juta. Nenek sempetang juta. Aku takkan. Kan ketika ngekek 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 ngeamplop. Nenek Ustadzku. Aku hatimu ya apa? Terus jawabin gini. Gaya nopo male cak. Artinya ya apa mana ya? Aku tak kaya. Masih hatiku gak ikhlas. Nah aku moh. Kau ngek ya aku gak ikhlas. Aku moh ngek ngek mau apa-apa. Kau ngek ikhlas. Gak moh aku. Aku oleh. Tak syukuri. Gak oleh. Tak syukuri. Masihnya gak oleh. Hanya kebangetan. Sengundang kan gitu. Tapi saya tidak berani menghargai diri saya. Tidak berani menghargai ilmu. Tidak berani menghargai hidayah Allah kepada saya. Untuk anda semua. Saya karep-karepnya. Mulanya sampai saat ini aku disebut. Suge ya mestiga. Tapi ini aku ngomong melarat. Aku ya kaya nak kargosti Allah. Aku ya dihinggu kayak gini. Aku ya iso nikolah anak-anak. Iso juh gendaraan. Saya tidak miskin juga. Kalau saya bilang miskin. Saya menyakiti Allah. Dan Allah menjamin hamba-hambanya. Makhluknya. Semua yang melatar di bumi. Semua yang berjalan di bumi. Dijamin rizkinya oleh Allah. Jadi sementing aku berbuat baik. Nah ngapakmu aku. I love you all. Maka Allah aku kaya rizki. Yuk bercara nih. Allah selalu merizik. Dan aku mesti hitung 10 tahun. Udah kaya nge-ngeki. Gak jelas. Bahkan kaya kan jeng keluar negeri itu. Gak regane pak. Pak Dandim. Kita ke Mesir. Ke Finlandia. Ke Skotlandia. Ke Inggris. Ke Itali. Ke mana rek. Jerman. Australia. Malaysia. Semua itu tidak pakai harga. Saya kare-kare-kare-kare sing undang. Bahkan aku nge-ngeki tiket. Nek kono iso nge tiket 10. Padahal jumlah rong puluh. Aku sing nge-ngeki 10 tiket. Nek. Jadi ketika saya sama kaya kan jeng dapet undangan dari luar negeri bu. Pertanyaan saya kepada mereka adalah. Iki ada undangan neng. Finlandia rek. Sing siap gak berangkat sopo. Ngacung kabe. Jadi pertanyaan bukan sing siap berangkat. Tapi sing siap gak berangkat sopo. Artinya gak berangkat jangan masalah. Berangkat Alhamdulillah. Nah. Akan berangkat atau tidak tergantung ikhtiarku. Kok gila-gila oleh tiket laganya. Aku juga nge-ngekan perusahaan barang bu. Saya tidak mau ditiketi oleh KPI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Untuk tiketnya KPI Kanjeng. Gak mau karena-karena itu kan uang rakyat. Jadi aku mau aku. Pokok aku tak mendolek diwi bu. Apa cara nih? Mendolek diwi. Nek oleh berangkat. Gak oleh gak berangkat. Kita pernah ke Australia tiga hari sebelumnya baru saya dapat tiket. Nek gak oleh gak berangkat. Berarti duduk tak diri duduk bagiannya KPI Kanjeng gitu ya. Buna yara ya.